Doa syukur Katolik dalam situasi sulit. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bapak kami terima kasih telah mengundangku ke hadiratmu. Setiap hari, setiap menit, hingga saat ini. Aku bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih telah bersamaku dimanapun aku berada. Terima kasih telah menemani langkahku kemanapun aku pergi. Dan terima kasih pula karena sudah mengizinkanku untuk bersama engkau selalu. Ya Tuhan, terima kasih atas tangan dan jariku. Terima kasih atas bahu dan lenganku untuk kaki dan lutut hingga jari kaki. Terkadang lengan saya sakit, kaki saya sakit, persendian saya kaku. Terima kasih untuk semua itu. Dan tolong kirimkan berkat khusus saat ini kepada orang-orang yang tidak dapat menggunakan kaki. Mereka untuk berjalan atau tangan mereka untuk memegang atau jari-jari mereka untuk menyentuh apa yang mereka inginkan. Ya Tuhan, terima kasih atas penglihatan dan pendengaran saya. Terima kasih atas indera yang saya milik. Terkadang saya kurang bersyukur atas segala yang engkau beri selama bertahun-tahun. Tetapi bagaimanapun juga, terima kasih atas segalanya. Tolong izinkanku untuk selalu mengingat rasa terima kasih ini setiap kali saya melihat orang lain atau teman-temanku tersenyum kepadaku atau mendengar seseorang berkata, Berkata, aku mencintai. Dan tolong kirimkan berkat khusus saat ini kepada orang-orang yang tidak dapat melihat wajah atau mendengar suara orang yang mereka cintai dan bagi orang-orang yang tidak dapat merasakan ciptaan yang begitu indah. Ya Tuhan, terima kasih telah memberi saya pekerjaan. Tetapi memungkinkan saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya dan mencapai beberapa tujuan. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang Maks Selamat menikmati. Terima kasih.